Selanjutnya pemirsa pemerintah tengah membuat regulasi khusus untuk memberikan penguatan terhadap industri dan produk farmasi dan makanan di Indonesia. Untuk itu Forum Merdeka Barat 9 gelar diskusi media dengan mengusung tema peningkatan perlindungan masyarakat serta daya saing obat dan makanan. Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 menggelar diskusi media dengan mengusung tema peningkatan perlindungan masyarakat serta daya saing obat dan makanan. Hadir beberapa narasumber dalam diskusi tersebut seperti Ketua Badan Pompeni Kalukito, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Agus Dini Banun, Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf dan Ketua Umum Gabmi Admi Eslokman. Diskusi tersebut juga membahas mengenai Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU tentang pengawasan obat dan makanan. Pengusuhan RUU tersebut dilakukan karena masyarakat Indonesia perlu mendapatkan hak untuk mendapatkan obat, makanan dan kosmetik yang layak dan terproteksi. Pemerintah juga membuat regulasi khusus yang memberikan penguatan terhadap industri dan produk farmasi dan makanan di Indonesia, bukan hanya memberikan pelindungan maksimal terhadap masyarakat, tetapi untuk memberikan pelindungan-pelindungan maksimal terhadap masyarakat, tapi juga bakal tercipta produk farmasi dan makanan nasional yang berdaya saing internasional. Pemerintah pun membuat langkah untuk memperkuat industri obat dan makanan dengan membuat beberapa pelatihan vokasi dan industri. Selain itu, pelaku industri makanan dan minuman juga didorong untuk mengembangkan kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan di sekitar lokasi pabrik, agar meningkatkan kompetensi para siswa-siswi. Kalau di proses, kemudian dijual, jadi perjual berikan pada masyarakat yang harus menggunakan standarnya yang sama. Jadi saya kira produk PIRT, bukan saya kira, memang demikian, bahwa produk PIRT maupun juga produk MD, standarnya harus sama. Hanya memang proses dan teknologinya berbeda. Kalau PIRT misalnya dia untuk sterilisasinya hanya tahan beberapa hari, karena harus menggunakan teknologi tinggi kan, kalau untuk produk yang tahan lama dan bisa kemudian diekspor ke wilayah lain atau ke negeri lain. Nah, saya kira jadi standarnya sama saja sekarang, yang PIRT itu memang untuk produk-produk yang langsung dikonsumsi, jadi ada batasannya. Plus tetap mereka itu sebetulnya memang dalam pembinaan dengan Bajar POM juga. Jadi di semua Balai POM, kantor Bajar POM itu kan ada di 34, di provinsi, bukota provinsi, tapi sekarang bertambah, diperkuat dengan 40 kantor di kota kabupaten. Nanti hal ini akan terus diperkuat, juga seperti Balai juga ya. Maksudnya itu seperti apa? Dede sampaikan bahwa pengawasan kita sampai ke desa, kecamatan, desa. Dan artinya juga UMKM, UMKM, produsen berhentangan juga tetap bisa dalam pembinaan dari Bajar POM. Ya kami selalu, tapi sekarang juga dalam usaha untuk mendukung peningkatan kualitas, keamanan dan butuh dari produk UMKM, juga selalu jemput bola. Datang, kemudian silakan datang ke satu wilayah, memandangkan acara. Terus pelaku usaha datang, kami training, kemudian kami buka desk, untuk mereka juga bisa daftar kalau mau UMKM ya. Atau kalau UMKM ya nanti akan PYRG, tapi kita bina. Bagaimana menyiapkan, misalnya sarana produksi yang aman, berbutuh, dan sebagainya. Saya hanya menyoroti beberapa poin saja. Jadi, Kementerian Kesehatan ini ketika adalah pembahasan, kami pembahasan dengan Kementerian Kesehatan, masalah alokasi agaranya sudah naik di 5% dari ABBN. Kesepakatan kami adalah tolong fokuskan 60%nya di preventive promotive. Artinya penguatan prevention masyarakat terhadap kondisi kesehatan. Kembali kepada soal derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini kita belum optimal. Betul ya Pak Buat ya? Karena Pak Tarih dikatakan Pak Buat, masyarakat kita belum paham ini bahaya gak sih? Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.